Kita bisa membuat pertanian di laut itu besar-besaran karena laut cukup tersedia. Ya tinggal saja disekat-sekat itu. Kalau Bapak memperhatikan atau membaca semua seperti di Cina sekarang ini, kalau dulu di Amerika Latin itu, Amerika Latin seperti di Chile misalnya, itu di sana itu yang di-coupling itu adalah laut. Bagaimana ikan itu bisa diternakkan semuanya di laut itu kerambanya itu 1 kilo. Itu kita berbicara pada umumnya sektor pertanian itu mengurus pangan. Jadi pangan itu detik dengan pertanian, dan pertanian itu sebagian besar hampir seluruhnya itu adalah pangan. Nah itu yang pertama. Oleh karena itu, jelas suara saya Pak? Jelas Pak, jelas sekali. Oleh karena itu sebenarnya bahwa esensial sekali yang disebut pangan. Karena manusia itu hidup dengan nafas. Ditandai dengan ada, dia hidup itu karena ada rohnya, ada pernafas, ada nafasnya. Nah kemudian pasangannya dari nafas itu kalau di dunia itu adalah orang itu hidup, pasangannya itu harus ada makan. Dan makan itu tidak pernah bisa ditawar, itu diberikan pada waktunya, atau dibutuhkan pada waktunya, sehingga kalau pangan tidak ada, berhenti pada seseorang, itu akan berhenti jiwa itu. Ini akan mati dengan otomatis. Bayangkan itu. Oleh karena itu, mengurus pangan itu sebenarnya hakikat daripada kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembangunan pertanian, pembangunan pangan itu justru harus mendapatkan prioritas. Karena pembangunan pangan itu tidak pernah tidak memenunjang untuk kehidupan dan menunjang sektor-sektor lainnya. Tidak ada negara, hampir tidak ada negara sebenarnya, tidak berkembang mulai daripada sektor pertaniannya. Dan tidak pernah meninggalkan sektor pertaniannya. Atau pangan makanannya. Amerika Serikat sampai sekarang, bayangkan Amerika Serikat semuanya ada di sana. Industri, ada nuklir, ada apa saja, tetapi pangan itu 48%. Itu dunia. Indonesia mengurus pangannya. Misalnya, bagaimana tidak sampai dapat mensupply terkandang dengan dirinya sendiri. Kemudian juga apalagi mensupply ke dunia dalam pengerjanya. Nah, itu. Dan manfaatnya adalah, jadi waktu kita mengusahakan pangan itu, bukan hanya semata-mata kita tanpa sesuatu atau tanpa imbalan. Bahwa dengan mengurus pangan dengan baik, dengan berbisnis pangan, dengan mengusahakan pangan, kita bisa mendapatkan penghasilan pendapatan yang cukup tinggi. Kita bisa menjadikan kesempatan kerja. Dan sekaligus kalau di Indonesia itu adalah persyaratan utama untuk mengurangi daripada kemiskinan. Dan sekaligus membangun pertanian itu adalah dapat mengurangi ketimpangan. Itu persoalan. Nah, sekarang tanah tadi, luas areal tadi itu sudah kita bicarakan. Tapi Bapak tahu bahwa kepemilikan lahan yang membuat semua itu konglomerat menjadi konglomerat. Para itu yang tidak ada modalnya sebelumnya, dia miskin sebelumnya menjadi pengusaha. Karena lahan itulah menyebabkan mereka menjadi konglomerat. Semuanya bergerak di lahan. Nah, tambang ada di lahan, pertanian juga ada di lahan, terutama perkebunan, untuk mereka menjadi pengusaha besar. Oleh karena itu ada orang yang memiliki 5 juta hektare lahan. Bapak bisa bayangkan. Jadi, kemudian pertanian tanaman pangan itu umumnya dilakukan di sawah dan di kebun-kebun oleh rakyat, oleh petani. Dan salah satu kegagalan kita mereformasi daripada, kalau satu jawaban adalah kita tidak mampu membuat petani mengorganisasi diri di dalam bisnis. Mengorganisasikan diri petani itu sebagai organisasi bisnis. Dalam hal ini misalnya beroperasi, bermitra, dan lain-lain. Sekarang ini, ya, operasi petani tidak berkembang dengan besar. Memang ada kelompok petani misalnya, tapi itu kan kelompok kerja. Bagaimanapun, dirubah bagaimanapun juga, dia hanya kelompok petani. Makanya ada yang disebut KTNA. KTNA itu adalah tokoh-tokoh petani. Jadi himpunan tokoh-tokoh petani saja yang ada di situ. Dari dulu kita selalu ingin. Nah ini, kita belum mampu membangun dia. Sehingga dengan dia membangun kapasitas bisnis mereka, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Rahmat Pambudi, berarti nilai tambah yang ada di dalam berbisnis itu jatuh di dia. Sekarang, tidak ada nilai tambah sedikitpun yang tidak mendapatkan nilai tambah dari mengusahakan usaha pertanian. Contoh misalnya petani padi. Dia tidak mendapatkan nilai tambah kecuali dari kemurahan Tuhan intervensinya menghidupkan tanaman itu, kemudian sampai dipanen. Malah belum sampai dipanen, dia sudah jual, sudah dijual. Bapak bisa membayangkan. Jadi setelah panen, Agus Papahan itu selalu berkata, ya bagaimana petani bisa untung, petani beras itu misalnya. Karena dia tidak lagi pernah bisa memanfaatkan menirnya. Dia tidak bisa memanfaatkan dedaknya, kemudian memanfaatkan jeraminya semua. Itu tidak ada lagi nilai tambah yang diproduksi itu. Tidak bisa dia mengolahnya dari gabah menjadi beras, sehingga tidak bisa. Nah ini yang harus kita bangun. Nah Indonesia itu terdiri dari 17.510, kita sudah tahu. berarti sekalipun juga tadi, lahan pertanian itu relatif. Nomor 30-an itu, 31 urutannya, dari kepemilikan lahan, rasio terhadap manusianya, Indonesia itu termasuk sampai lahannya sebetulnya. Sekalipun selalu mengatakan kita luas. Ya memang luas, karena di sana ada daratan, di sana ada bukit, di sana ada gunung, dan ada laut, ada sungai, ada danau. Nah di situ. Sehingga juga di dalam manajemennya, orang tidak lupa, bahwa manajemen pertanian pada kamparan area yang besar itu dengan diantarai oleh pulau-pulau. Sehingga dia tidak kompa. Jadi saudara, bapak-bapak sekalian, ibu, ya Pak Hidayah, jadi kita kalau misalnya di Amerika Serikat, untuk mendapatkan seribu hektare, tinggal cari John. Mr. John, seribu hektare. Jadi kita bisa langsung bertialog dengan John, bagaimana, bagaimana apa yang kita inginkan, ya untuk produsinya. Kalau kita mendapatkan seribu hektare, kita mengumpulkan petani 3.000 sampai 4.000. Pernahkah kita mampu mengumpulkan Pak Hidayah? Untuk membicarakan. Nah itu. Jadi kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pilihan kita adalah bagaimana intensifikasi itu sungguh-sungguh dilakukan oleh petani, yaitu penerapan teknologi. Nah penerapan teknologi oleh Tuhan diciptakan dari kemampuan kita menciptakan teknologi, karena teknologi biologi itu, teknologi pangan itu sebenarnya kan canggih, Pak. Lebih canggih daripada teknologi dari pesawat sebetulnya. Karena itu hanya selalu harus kita tergantung kepada hanya merekayasa daripada unsur yang ada di pertanian itu, di pangan itu. Mengawinkan baru anaknya. Yang bagaimana kita memperoleh anak yang cantik, bapaknya harus gagah, ibunya harus cantik, dan lain sebagainya. Maka untuk mendapatkan sesuatu itu harus dikawinkan dengan padi A, padi B untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian produktivitas itu tidak pernah-pernah menjadi kejutan dua kali lipat di dalam suatu saat. Hal mengambil waktu. Jadi sekarang misalnya produktivitas padi itu bergerak di 15 ton per hektare. Tidak bisa lonceng, tiba-tiba menjadi 50 ton per hektare. Tidak mampu teknologi mencapainya itu. Nah, oleh karena itu, pengembangan teknologi pun, apalagi dikerjakan oleh petani yang banyak, apalagi dikerjakan tidak kompak dengan fasilitas yang tertentu, menyebabkan bagaimana dia penerapan teknologi, sehingga produktivitas meningkat, itu juga hanya terbatas persentasenya dibanding dengan kecepatan permintaan daripada pangan itu. Oleh karena itu, pilihannya kita ekstensifikasi. Ekstensifikasi di sini juga sebenarnya ada peluang pada lahan pasang surut. Lahan lepak. Itu masih 10 juta hektare catatnya. Lahan lepak, lahan pasang surut. Tetapi tadi, kalau saya tidak salah, bagaimana Pak Agus Pak Pahan, tidak sebenarnya hampir di pertanian di sawah itu, tidak pernah kita sukses membuat pertanaman perluasan sawah yang begitu besar, yang spektakuler. Juga kita belum mampu membuat perkebunan padi. Perkebunan artinya di tanah datar, bukan di sawah. Nah, itu kita tidak, makanya pengembangan yang ini sungguh-sungguh harus kita dapat melaksanakan dengan baik. Dan memang, sisa tanah yang ada di situ, sekarang ini yang sisa tanah yang belum dijadikan sawah, itu juga tidak banyak. Hanya ada di, karena Jawa itu adalah tanah yang paling subur di dunia, di Indonesia, bisa di dunia, dan kemudian di luar-luar, di sulit selatan, tidak subur. Apalagi di Kalimantan, ada pasang surut saja di situ, ada gambut di alanya. Nah, oleh karena itu, perluasan ada di situ, memerlukan teknologi. Maka jalan yang berikutnya adalah diversifikasi. Kita kembali sungguh-sungguh, tidak makanan utama kita adalah komoditi tertentu saja. Misalnya, kalau kita berbicara pangan, kita harus memasuki diversifikasi yang begitu kencang, yang dipelopori oleh orang elit, dipelopori oleh pemerintah, dan dimasyarakatkan ke bawah. Bagaimana? Karena kita ada hampir nomor tiga diversifikasi, nomor tiga variasi, banyaknya kita bahan makanan yang terbuat dari protein, yang terbuat daripada makanan untuk protein, kemudian untuk karbohidrat, itu banyak sekali, itu urutan nomor tiga di dunia kita di Indonesia, keberadanya. Karena kita kan tropis. Nah, ini kalau ini dikembangkan, sungguh-sungguh akan. Nah, memang satu kegagalan kita adalah, pada waktu kita dikenalkan, kita mengenal terigu. Kita tidak mengenal namanya gandung. Terigu itu artinya tepung. Jadi tepung daripada gandung. Nah, kalau kita punya produksi semua, kita tepungkan dulu, baru dimasak, baru diolah menjadi makanan, maka akan timbul seperti budaya terigu itu. Nah, itu belum mampu kita lakukan sekarang ini. Malah, kalau kita membuat tepung dari singkong, tepung dari keladi, tepung-tepung-tepung semua itu, ya kita tidak bersamakan, kita tidak bisa menyamakan dengan tepung ribu. Nah, kemudian kita ke laut, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak memperhatikan bagaimana, kita bisa membuat pertanian di laut itu besar-besaran, karena laut cukup tersedia. Ya, tinggal saja di sekat-sekat itu. Kalau Bapak memperhatikan atau membaca semua, seperti di Cina sekarang ini, kalau dulu di Amerika Latin itu, Amerika Latin seperti di Chile, misalnya, Pak. Itu di sana itu, yang di-coupling itu adalah laut. Jadi laut itu, kerambah itu, kerambah kan kita itu 1 meter x 1 meter, diambangkan di atas sungai, di atas danau, kemudian kerambah yang besar-besar, sedikit 10 meteran. Kalau di seperti bisnisnya sekarang ini, di laut, bagaimana ikan itu bisa diternakkan semuanya, di laut itu, kerambahnya itu 1 kilo. Besarnya persegi, 2 kilo, 10 kilo, 100 kilo. Jadi kita bisa berjalan 100 kilometer ke laut itu, semuanya adalah kerambah. Jadi ikan yang sudah, nah tinggal sekarang, kalau kita ke situ, tinggal modalnya itu adalah modal memagari saja. mobil jaring memagari, agar supaya dia tidak keluar daripada, manajemen kita, ikan-ikan laut itu. Nah, seperti itu. Kalau itu semua bisa. Nah, satu lagi, peternakan. Pak Rahmat itu paham benar, bagaimana kita peternakan kan, kecuali di NTP, berangkat di NTP, semuanya peternakan kandang, Pak. Satu orang, satu ternak, sapi. Kemudian bagaimana bisa? Di Australia, di subsidi, apabila tidak sampai 167 sapinya, itu belum break even. Maka petani, atau satu keluarga, yang belum 167 ekor, pasti disubsidi oleh petani, untuk mencukupkan dia 167 ekor, supaya di break even point. Nah, kita kan cuma satu ekor. Satu ekor, satu petani. Bagaimana bisa kita menjadi makmur? Nah, kesimpulannya adalah, kita membangun pertanian, dan itu sungguh-sungguh di protaskan, kelihatan berita seluruhnya. Nah, kemudian, jadi sekarang ini, apalagi di masa COVID, terputih bukan yang bisa bertahankan, adalah pertanian. Di masa COVID, itu kan juga kita dikasih pelajaran oleh Allah, ya oleh Tuhan, bahwa coba lihat, bahwa memang sektor pertanian, itu pun sektor pertanian masih seperti apa adanya. Nah, itu, maka kita membangun sektor pertanian sungguh-sungguh, karena sektor pertanian itu adalah keniscayaan dalam suatu pembangunan. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Salam.